Halo semuanya Bapak Ibu di seluruh Nusantara Perkenalkan saya Widiyati Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terkait dengan Sedikit cuplikan terkait dengan class point Well, apa sih class point itu? Ya, class point merupakan salah satu add-on Kalau dalam Google dan add-in dalam Microsoft Yang akan membuat power point Bapak dan Ibu guru semakin powerful Dan tentunya dengan class point ini akan membuat Pembelajaran kita juga semakin lebih interaktif dan sangat menarik tentunya Jadi class point ini sangat memungkinkan setiap guru Untuk merancang dan menjalankan kuis secara langsung Melalui Microsoft power point tentunya Dan apa sih sebenarnya Kepuasan tersendiri ataupun plus points Dari class point ini Yang pertama, class point terhubung langsung di power point Jadi Bapak Ibu yang memang memiliki laptop Windows Itu sudah tidak heran ya ketika kita nantinya akan menggunakan class point ini Kemudian yang kedua, pembelajaran dua arah tanpa keluar dari power point tentunya Yang ketiga, siswa tidak perlu download atau unduh apapun untuk bergabung ke kelas guru Dan yang pastinya adalah jawaban siswa tersimpan di perangkat guru Nilai juga dapat diunduh untuk dianalisa nantinya Jadi kalau Bapak Ibu ingin download gratis silahkan kunjungi www.classpoint.io Oke, keuntungan lainnya adalah Mengubah slide menjadi kuis Hanya dengan satu klik tombol saja Bapak Ibu dapat mengubah slide pada power point yang telah Bapak Ibu buat Bisa menjadi suatu kuis interaktif Nantinya saat penampilan slide dan pertanyaan quiz tersebut dijalankan Semua siswa akan dapat merespon dengan perangkat mereka masing-masing Jadi that's why sebelumnya saya mengatakan bahwa Siswa-siswi kita nantinya tidak memerlukan mengunduh atau mendownload aplikasi apapun Jadi mereka cukup memasukkan kode di browser mereka masing-masing Jadi modalnya hanya browser ya Bapak Ibu Kemudian hasil dari tanggapan siswa dapat dikumpulkan atau ditampilkan secara live nantinya Jadi kita bisa memasukkan yang namanya leaderboard Dan juga nanti bisa kita analisis secara langsung Oke Bisa dilihat disini Bapak Ibu Untuk langkah pertama kita memiliki design slide power pointnya terlebih dahulu Jadi disini saya memiliki punya beberapa gambaran slide Disini ada beberapa gambar animal Which of the following is or are not mammals? Itu adalah pertanyaannya Kemudian kita suguhkan beberapa pilihan ganda Misalkan ada platypus, bat, panggolin dan juga hummingbird Nah karena kita memerlukan fitur yang namanya multiple choices Maka kita langsung memilih dan klik saja fitur yang ada pada tabel ignore class point ini Add innya sudah terpasang ya Bapak Ibu Itu ketika Bapak Ibu sudah menginstallnya dengan baik dan benar Dan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh class point tentunya Kita klik multiple choices Nanti di sebelah kanan akan muncul kotak dialog seperti ini Bapak Ibu Mari kita play Iya bagaimana Bapak Ibu? Simple sekali bukan? Dan itu caranya Jadi cukup kita memilih konsep terlebih dahulu Kita desain slide point, power point kita akan seperti apa Kemudian langkah yang kedua adalah tambahkan tombol pertanyaan interaktif tersebut Ya dengan cara tadi kita klik multiple choices Maka akan muncul kotak dialog multiple choices Atau interactive quiz di sebelah kanan Ya disini Bapak Ibu bisa memilih langsung Apakah pilihan ganda tersebut memiliki jawaban atau tidak Jika kita memang memerlukannya 4 Pilihan ganda ABCD Maka pilih yang point 4 Kemudian kita klik allow selecting multiple choices kah atau tidak Jika kita klik allow selecting multiple choices Berarti nanti siswa-siswi Bapak Ibu bisa memilih lebih dari satu jawaban Seperti tipe AKM ya Bapak Ibu Bisa jawab yang menah ataupun yang menah gitu Oke kemudian has correct answer tentunya Jadi cukup jawabannya D aja ya Dan disini kita bisa klik competition mode ya atau tidak Kalau kita klik competition mode nantinya kita bisa menampilkan leaderboardnya Itu akan terlihat sekali Pemenangnya pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya itu siapa saja Oke berikut ini adalah Beberapa ilustrasi Bapak Ibu Siswa tidak perlu unduh apapun Ya jadi Siswa akan akses kode kelas guru disini www.classpoint.app Jadi Inilah yang akan kita berikan kepada siswa-siswi kita URL ini kita berikan kepada siswa-siswi kita Kemudian nantinya Akan muncul tampilan seperti ini Yang warna biru ini Ya Nanti diketik kelas kodenya Kelas kodenya dari apa? Misalkan kelas kodenya adalah 73569 Maka nanti Kode ini akan diketik oleh siswa-siswi kita di bagian kelas code Kemudian your name nya Mereka bisa mengisi dengan Nama lengkap mereka masing-masing Dan yang terakhir tidak lupa klik join Dan nanti di layar sebelah kanan ini Di tulisan Participants join Nanti akan muncul Nama peserta Atau siswa-siswi Bapak Ibu Yang memang sudah Join di kelas Bapak Ibu Inilah keuntungan lainnya Semua menjadi hal yang sangat efisien Ketika kita menggunakan Classpoint Ya ini merupakan salah satu fitur lainnya Bapak Ibu Ini adalah short answer Jadi tampilannya seperti ini Kita bisa mengatur Apakah nantinya short answer ini pun Akan kita download semua Atau hanya pilihan saja Yang kita undur dan juga simpan Sebagai tambahan di slide Apa kata Bapak Ibu Ketika Mulit-mulit kita Langsung saja memberikan Opini terkait dengan Pembelajaran kita di hari itu Ya Bapak Ibu bisa memberikan Salah satunya Dengan cara World Cloud ini Jadi di World Cloud ini Bapak Ibu bisa Melihat Opini mereka Pendapat mereka Atau bahkan kita bisa Menanyakan kabar mereka Dengan adanya fitur World Cloud Di Classpoint ini Tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu Ya jadi kenapa kita Menggunakan Classpoint tentunya Guru tidak perlu belajar Dan menggunakan perangkat terpisah Semua fitur dapat diakses Dengan mudah Di Microsoft PowerPoint Semua kajaiban terjadi Di dalam PowerPoint Tentunya Dengan adanya Classpoint Baik Bapak dan Ibu Sekian yang bisa saya sampaikan kali ini Kita bertemu lagi di Materi Atau sharing session berikutnya Sampai jumpa